Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diari Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh Pico CTF. Bagi yang baru pertama berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal Pico CTF kita. Bagi yang belum tahu apa itu Pico CTF, silakan kunjungi website mereka di picoctf.org. Lakukan registrasi, kemudian login. Kita akan kembali lanjutkan tantangan dalam kategori Forensic. Kita akan coba selesaikan tantangan Find and Open. Bernilai 200 poin. Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya. Someone might have hidden the password in the trace file. Find the key to unlock this file. This trace file might be good to analyze. Petunjuknya, download the picket and look for the password or flag. Don't try to use a password cracking tool. They are easier way here. Kita akan coba download kedua file yang disertakan. Kita lihat dulu isi filenya. Ada dua buah file, yaitu dump.pcap dan flag.zip. Kita akan coba unzip flag.zipnya. Ternyata diproteksi dengan sebuah password yang kita tidak tahu passwordnya. Tadi di soal dijelaskan bahwa passwordnya itu tersimpan dalam dump.pcap ini. Kita akan coba buka menggunakan wiresack. Sobat flagger bisa install wiresack menggunakan perintah apt install wiresack. Kita akan open dump.pcap-nya. Di sini ada beberapa data yang akan coba kita analisis. Flying on ethernet secret. Is this the flag? Kita coba yang kedua sama. Kita akan coba lihat semuanya. Sampai kita dapatkan sesuatu yang mencurigakan di sini. The flag have been splitted. Ternyata passwordnya itu terpisah. Baik, kita akan coba cari lagi. Sesuatu yang tidak terbaca ya. Ini masih terbaca. The flag have been splitted. Kita punya sesuatu yang mencurigakan di sini. Ada sebuah string base 64 di sini. Kita akan coba analisis datanya. Kita akan copy value-nya. Kemudian kita coba convert string hex-nya yang kita dapatkan dari data tadi. Kita akan gunakan repeat tables. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita convert. Ada sebuah string yang menyerupai base 64. Salah satu ciri base 64 ada karakter sama dengan di paling belakang. Kita akan coba decode base 64 tersebut. Untuk siapa tahu ada sesuatu yang bermanfaat di sana. Kita akan gunakan base64.decode.org. Kita akan paste di sini. Kita akan decode. This is the secret. Pico.ctf. Reading log D. Kita akan coba gunakan setengah flag yang kita temukan. Untuk digunakan sebagai password zip-nya. Kita akan ulangi. Perintahan zip. Kita letakkan di sini. Flag password-nya kita paste di sini. Extracting flag. Kita lihat dulu. Nah ini ada flag. Kita akan coba lihat isinya menggunakan cat. Wala. Kita dapatkan flag-nya. Pico.ctf. Reading log D. File success. Kita akan copy flag yang kita temukan. Untuk kita paste di tantangan Pico.gimnya. Kita submit. Nah ini kita telah menyelesaikan tantangan find and open. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wilayah Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.